hai assalamualaikum nah kali ini kita lagi panen kakao ini dia buah hasil panen kita selanjutnya kita belah buahnya sini kita menggunakan parang namun kalau tidak terbiasa menggunakan parang bisa dipukul menggunakan kayu nah jadi buah yang kita panen langsung kita belah selanjutnya nanti akan dijemur seperti ini prosesnya pembelahannya jadi kalau tidak terbiasa jangan coba-coba menggunakan parang ya karena akan sangat berbahaya kalau tidak teliti jadi ini dia buah kakao yang sudah dibelah bisa dilihat ini sebagian bersumber dari tanaman kakao lokal kalau dilihat di sini kurang dari serangan hama dan penyakit ya cuman di sini ada buah yang kelewat matang jadi potnya itu berwarna hitam tapi di dalamnya itu tidak ada hama dan penyakit yang terserang bijinya tidak terserah hama dan penyakit namun ada bakal akar nah seperti ini bakal akarnya jadi ini sudah keluar matang ya seperti ini nah sambil dibela-bela buahnya di sini saya memindahkan biji ke dalam wadah ya seperti ini jadi nanti satu-satu ini dipindahkan bijinya kalau dilihat secara seksama semua pada umumnya ini tidak ada serangan hama dan penyakit pada buahnya di sini tidak dilakukan pengendalian namun di kebun ini ada beberapa jenis kakao ada kakao lokal dan juga ada kakao klonal nah yuk kita lihat lagi ini secentek sekali ya buahnya ya seperti ini ini bijinya bisa dilihat seperti ini besar kemudian banyak juga kalau kondisi panen seperti ini melihat kondisi biji buah yang sehat-sehat senang sekali rasanya ya kita panen meskipun capek di kebun tapi lebih bersemangat karena melihat hasil panen kita ini bagus hasilnya nah ini dia hasilnya bisa dilihat bersih besar dan banyak oke kita lanjut lagi nah ini masih sama ya jadi buahnya tidak terserah hama dan penyakit jika buahnya seperti ini sangat mudah untuk mengeluarkan biji dari potnya nah ini coba dilepas dan dipindahkan ke wadahnya terima kasih nah untuk yang ini buahnya kalau matang berwarna hijau kekuningan nah ini sudah matang ya jadi disini ada beberapa jenis kakao dan warna tingkat buahnya beda-beda ketika sudah matang nah kalau yang ini tampil ya nah yang ini berwarna merah merah cerah ketika matang seperti ini jadi warna kulit buahnya bervariasi ya tergantung dari jenis klonnya atau jenis kakaonya nah ini dia bijinya kalau dilihat bersih besar dan banyak juga ya nah seperti ini terima kasih terima kasih oh ya ini ada yang busuk karena telat panen ya kita pisahkan dulu dari biji yang sehat nah kalau yang ini berwarna kuning nah kalau sudah seperti ini sudah matang kita lihat bijinya bagus juga tapi agak kecil ya nah jadi sekedar informasi di kebun ini tidak pernah dilakukan pengendalian hama PBK seperti oles-oles atau menggunakan sarungisasi atau penyemputan fungisida jadi di kebun ini benar-benar organik namun di kebun ini rutin dilakukan perawatan ya seperti pemangkasan untuk pemupukan di kebun ini juga jarang dilakukan hanya memanfaatkan hasil dari serasah di sekitar kebun ini nah yang ini sudah termasuk lambat untuk dipanen ya sudah ada bakal akarnya juga jadi kalau panennya ditunda akan membusuk di dalam buahnya seperti yang ini nah ini ya jadi untuk perkembangan dari saat polinasi ini hingga menjadi buah yang masak seperti ini membutuhkan waktu sekitar 5-6 bulan nah kemudian ada fase-fase tertentu yang dimana buah kakau ini harus dijaga agar tidak terserang hama dan penyakit nah kurang lebih seperti ini kalau buah yang dipanen itu adalah buah yang sehat tidak terserang hama dan penyakit sangat mudah untuk melepaskan biji dari potnya dan placenta dari bijinya beda dengan kalau terserang hama dan penyakit itu terkadang sangat sedikit yang bisa diselamatkan dan sangat sulit juga untuk dipisahkan dari kulit buahnya oke sekian sharing kali ini salam agronomis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati